Intro Di Tres Narkoba dan Polres Jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan konferensi pras hasil ungkap kasus operasi nilai jaya 2018 yang sudah dilaksanakan selama 14 hari di tanggal lobi gedung utama Polda Metro Jaya. Pak Polda Metro Jaya, Brik Cienpol Wahyu Hadiningrat dalam konferensi prasnya mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 539 pelaku penyalahgunaan narkoba yang 3 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Dari total tersangka yang berhasil diamankan, pihaknya berhasil menangkap 2 orang produsen dan 3 orang bandar narkoba yang merasakan masyarakat, serta berhasil menangkap sebanyak 490 pengedar dan 44 orang pemakai narkoba. Kita lihat bahwa hasil yang didapat dari operasi ini cukup signifikan yaitu jumlah kasus LP-nya 443, kemudian untuk tersangkanya 539 tersangka selama 14 hari pelaksanaan operasi. Ada pun tersangka terdiri dari produsen, ada bandar dan kebanyakan pengedar, ada 490 pelaku penyalahgunaan dan pemakai, diantaranya ada 3 WNA. Sementara itu, operasi yang digelar mulai tanggal 12 September sampai dengan 26 September 2018, pihaknya juga berhasil mengungkap 443 kasus dengan target operasi sebanyak 47. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Sampai jumpa di video selanjutnya.